Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi kalian yang selalu setia dengan channel ini Mimin doakan mudah-mudahan rejeki kita semua lancar Panjang umur, sehat selalu, amin Ya dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan ketegangan yang akan terjadi Ya di video Mimin yang sebelumnya Disini Mimin juga sudah memberikan informasinya bahwa Nandu dengan Saleha yang sudah baikan lagi Dan sepertinya memang disini Saleha Yang akan benar-benar melupakan semua masa lalunya Dan ia pun akan hidup bersama dengan Nando Ya namun lagi-lagi pastinya disini ada lagi ujian Ya ujian yang selalu mengiringi mereka berdua ya guys Ya mudah-mudahan ujian apapun itu akan mereka jalani Dan mereka hadapi dengan penuh kesabaran ya Apalagi mereka yang sudah beriringan Mereka sedang jatuh cinta dan pastinya Ya disini Saleha akan membela Nando ya guys Ya kira-kira permasalahan apa yang akan segera mereka hadapi ketika mereka yang sudah pulang ke rumah selepas dari Bogor Ya apalagi kita pun tahu mereka yang sudah bermalam berdua dan melewati malam yang begitu indah ya guys Ya dimana disini Saleha akan mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya tidak ingin membatalkan pernikahannya dengan Nando Ya kira-kira apakah disini Pak Darmawan akan bersih kekeh dan ia pun akan menyuruh Saleha untuk tetap membatalkan Ya kemungkinan memang besar ia akan mengatakan hal itu Namun kemungkinan disini Darmawan akan terdiam ketika Saleha yang mengatakan bahwa dirinya akan tetap meneruskan pernikahannya dengan Nando Ya kemarahannya memuncak setelah disini Pak Darmawan yang tidak akan pernah memaafkan Nando ya guys Ya sepertinya disini Pak Darmawan bersama dengan Bara yang akan segera menuju dan bertemu dengan Nando di rumahnya Ya disini Pak Darmawan sepertinya hatinya membatu ya Ya padahal disini kita pun tahu bahwa Saleha sudah tidak ingin membatalkan pernikahannya dengan Nando Dan ia pun ingin meneruskan pernikahannya Ya pastinya disini seharusnya sebagai ayah Ya disini Pak Darmawan tidak diperkenankan untuk ikut campur terhadap permasalahan Ataupun ya apalagi disini adalah pernikahan yang sedang Saleha jalani ya guys Ya bisa-bisanya disini Pak Darmawan yang datang ke rumah Nando dan ia pun marah-marah seperti biasa dan mencaci makin Nando Dan pastinya ia pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah gentar untuk tetap membatalkan pernikahan putrinya dengan Nando ya guys Ya apakah disini Bara pun akan tetap mengiringi ayahnya meskipun Bara pun tahu bahwa disini Saleha sangat mencintai Nando Dan ia pun tidak ingin membatalkan pernikahannya dengan Nando Ya disini sepertinya Bara hanya tidak ingin ketika nanti Pak Darmawan yang memikirkan masalah itu terus-terusan dan kesehatannya ngedrop Hingga pada akhirnya ia pun menemani ayahnya untuk menemui Nando ya guys Ya namun kira-kira apakah disini Saleha mengetahui bahwa ayahnya sedang menemui Nando Ya kemungkinan sih tidak ya guys Ya kira-kira apakah yang akan Nando lakukan ketika Pak Darmawan yang marah-marah terhadap dirinya Apakah ia akan mengatakan bahwa Saleha sudah memaafkan dirinya dan mau berjalan dan hidup dengannya bersama-sama Ya kita doakan saja mudah-mudahan disini Nando pun bisa memantapkan hati Pak Darmawan Namun kemungkinan terbesar sih belum ya karena saking marah besarnya terhadap Nando Apalagi Saleha yang sudah menginginkan bahwa dirinya memaafkan Nando ya Ya pastinya ketika nanti ada Bu Heni yang melihat Pak Darmawan datang ke rumah dan selalu saja marah besar terhadap Nando Ya disini pastinya Bu Heni pun tidak akan pernah menerima hal itu Ya kira-kira bagaimana akan nasib pernikahan Nando dengan Saleha jika memang kedua orang tua mereka tetap menginginkan pembatalan pernikahan Apakah disini hingga pada akhirnya Saleha dengan Nando akan kabur? Ya kita tunggu saja ya guys Ya mudah-mudahan sih ada solusi yang tepat Supaya kedua orang tua mereka akan tetap menyetujui pernikahan putra-putrinya tetap berlanjut ya Karena kebahagiaan sudah ada di depan mata Ya disini Mimin tidak pernah habis fikir sebegitu kerasnya ke hati Pak Darmawan Apakah ia tidak melihat ke belakang bahwa dirinya pun sudah pernah melukai hati Saleha Ya kurang lebih selama 23 tahun Ya seharusnya ia pun sadar bahwa selama ini Nando lah yang selalu menolongnya Supaya Saleha ya mau terus berjuang untuk bisa mendapatkan hati ayahnya Ya apakah selama ini ia tidak pernah memikirkan hal itu apakah tidak pernah sedikitpun Menyadari kebaikan-kebaikan Nando selama ini Ya pastinya disini para penonton pun sangat kesal atas perbuatan Pak Darmawan Yang sudah habis-habisan selalu saja mencacimaki Nando ya guys Ya pastinya sangat seru bagaimanakah nanti Apakah disini Pak Darmawan akan sadar Jika memang Saleha tidak bisa berpisah dari Nando Ya mudah-mudahan saja sih Tidak terlalu lama Pak Darmawan yang secepatnya menerima hadirnya Nando di dalam kehidupan Saleha kembali ya guys Ya pastinya tanpa persetujuan orang tua Pastinya mereka berdua yaitu Saleha dengan Nando Ada sedikit kekurangan di dalam kehidupannya Dalam menjalani pernikahan Ya mimpi doakan disini mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja Dan hingga pada akhirnya disini hidup Saleha dengan Nando akan bahagia Ya pasti yang sangat seru dan membuat kita penasaran dong Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya disini Ternyata Saleha pada pukul 18 lewat 10 menit Ya disini mimpi mohon maaf jika ada banyak sekali kesalahan dalam menyampaikan kata-katanya ya Ya terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton